Pas carga minyak dunia merosot tajam 2014 lalu, ekonomi Arab Saudi bergejolak. Ini karena 85% penerimaan negara bersumber dari penghasilan minyak. Sejak 2 tahun lalu, defisit anggaran negara membengkak. Pemerintah Arab Saudi pun terpaksa ajukan pinjaman internasional. Ini sejarah, karena tidak pernah dilakukan pemerintah Saudi selama 2 dekade. Dan turunnya memang cukup signifikan kalau kita lihat, sekitar hampir separoh kan. Karena harga minyaknya juga tadinya 100 barel, ini cuma kemarin di bawah. Bahkan 2015 kemarin itu turunnya sampai 60-70% penerimaan. 2016 lalu, pemerintah Saudi tetapkan misi reformasi ekonomi 2030. Beberapa kebijakan baru mulai diterapkan. Mulai dari memotong sejumlah pos anggaran, seperti subsidi energi, gaji menteri, dan tunjangan pegawai pemerintah. Hingga upaya melepaskan ketergantungan terhadap minyak dan melebarkan sayap investasi ke sektor non-migas. Dimulai dengan menjual 5% saham BUMN minyak terbesarnya Saudi Aramco. Misi inilah yang dibawa Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dalam turasianya selama sekitar sebulan. Berkunjung ke Malaysia, Indonesia, Cina, Jepang, Maladewa, dan juga Yordania. Pemerintah Indonesia sendiri sambut baik visi ekonomi 2030 Arab Saudi. Menjadi negara yang paling lama disinggahi Raja Salman bersama total 1.500 orang rombongannya. Pemerintah Indonesia siapkan sambutan spesial. Selain karena dianggap bersejarah setelah kedatangan Raja Saudi 47 tahun silam, lawatan kali ini diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Di sektor energi, Indonesia dan Arab Saudi akan teken kerjasama antara perusahaan minyak Saudi Aramco dan Pertamina. Nilainya 6 miliar dolar Amerika. Tentu ini harus dipayungi oleh suatu regulasi yang benar-benar ini menjadi kesepakatan bersama didasarkan oleh kerjasama yang benar-benar mutualisme. Jadi bukan seperti pripot yang satunya superior, yang satunya inferior gitu kan. Sehingga kita lebih banyak yang dirugikan. Sejauh ini sudah ada lima nota kesepahaman antara Indonesia dan Arab Saudi. Dua di antaranya tengah digodok kementerian agama. Yang disiapkan oleh kementerian agama terkait dengan bagaimana upaya kita bisa meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi menyangkut perhajian dan umroh. Jadi yang terkait haji dan umroh, ini ada beberapa klausul yang akan ditandatangani sebagai kesepahaman bersama. Dan yang kedua, MOU mengenai pendidikan keagamaan. Sementara di bidang infrastruktur, Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku telah siapkan rencana dua mega proyek pembangunan. Berinvestasi di Indonesia, jadi kami sudah menyiapkan apa-apa saja yang kita tawarkan kepada Raja Saudi sehubungan dengan potensi-potensi untuk bekerjasama dengan BUMN. Investasi di bandara, investasi di Jalantan. Investasi kedua negara akan terus diperluas. Targetnya, Arab Saudi bisa berinvestasi hingga 25 dolar Amerika atau setara lebih dari 300 triliun rupiah. Tentunya dengan harapan kerjasama terjalin tanpa mengesampingkan kepentingan nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET.